Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat Kali ini, Sibraya akan membahas sebuah alur cerita film balas dendam paling beradrenalin Bercerita tentang seorang pria mantan veteran perang yang keponakannya dihabisi oleh mafia kartel Meksiko Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai Intro Di awal film memperlihatkan sekelompok tim SAR yang sedang mencari para pendaki gunung yang tersesat di tengah hutan badai Setelah cukup lama mencari, tim SAR yang menaiki helikopter mengabarkan kalau badai semakin ekstrim Sehingga mereka harus cepat berlindung dan menghentikan pencariannya Sementara itu, seorang pria berkuda tetap melanjutkan pencarian Walaupun dia sendiri tahu banjir bandang sudah semakin mendekat Ternyata si pria berkuda adalah mantan veteran perang Vietnam yang sangat melegenda bernama John Tak lama dari itu, John menemukan satu orang pendaki Namun sayang, John menemukannya dalam keadaan sudah tidak bernyawa Setelah itu, John lanjut mencari hingga pada akhirnya John kembali menemukan dua orang pendaki yang keadaannya masih hidup Di sini, John segera mengajak mereka berdua berlindung sebab banjir bandang sudah semakin dekat Namun, satu pendaki pria menolak sebab dirinya ingin mencari dulu istrinya yang masih tertinggal Kita harus mencari dia! Kami! Ayo, anak-anak! Singkat cerita, John berhasil menyelamatkan seorang pendaki yang tadi dia bawa Sementara itu, si pendaki pria yang sebelumnya tetap keingin mencari istrinya dulu Ternyata sekarang sudah diketemukan dalam keadaan tidak bernyawa Beberapa hari kemudian, memperlihatkan John yang sedang asik bermain kuda di halaman rumahnya Ternyata, John yang dulu merupakan veteran perang sekarang lebih memilih menjadi seorang peternak kuda dan tinggal di Arizona perbatasan dengan Meksiko Diketahui, John tinggal di sana bersama kakak perempuannya yang bernama Maria dan satu orang keponakannya Di sini, John bertanya kepada Maria di mana keponakannya tersebut Maria menjawab kalau si keponakan sedang keluar dan sebentar lagi dia akan segera datang Setelah itu, John turun ke ruangan bawah tanah karena rupanya John mempunyai sebuah terowongan bawah tanah yang selama ini ia jadikan sebagai markas Diberitahu kalau sampai detik ini, John masih selalu teringat akan kejadian dirinya perang di Vietnam dulu Beberapa jam kemudian, saat John sedang membuat sebuah golok, tiba-tiba ia dihampiri oleh keponakannya yang bernama Gabriela Gabriela adalah keponakan John yang ia rawat dari kecil sehingga John juga sudah menganggap Gabriela anak kandungnya sendiri Di sini, Gabriela mengajak John bermain kuda karena ada sesuatu hal yang ingin Gabriela tanyakan Ketika mereka berdua sudah di luar, Gabriela rupanya ingin bertanya apakah John tahu keberadaan ayah kandung Gabriela John menjawab kalau dirinya tidak tahu, namun Gabriela harus percaya jika ayahnya sudah tidak menginginkan Gabriela lagi Mendengar hal itu, tampak Gabriela yang bersedih apalagi ia juga sudah ditinggal ibunya meninggal sejak dari kecil Kemudian, Gabriela meminta izin kepada John kalau nanti malam ia sangat ingin mengajak teman-temannya berpesta di dalam terowongan bawah tanah milik John John yang tidak ingin membuat Gabriela semakin bersedih, ia pun tanpa ragu mengiyahkannya Malam harinya, Gabriela mengajak teman-temannya berpesta di dalam terowongan bawah tanah milik John Sementara itu, John dan Maria kakaknya terlihat sedang berbincang santai berharap Gabriela menikmati pestanya tersebut Lalu saat di pertengahan pesta, Gabriela mendapat telepon dari teman wanitanya yang sekarang tinggal di Meksiko Ternyata temannya itu ingin memberitahu Gabriela jika dirinya baru saja menemukan alamat rumah ayah kandung Gabriela Singkat cerita, saat semua teman-teman Gabriela sudah pulang, John segera menemui Gabriela yang kala itu sedang membereskan botol minuman Di sini, Gabriela mengatakan kalau teman wanitanya yang sekarang tinggal di Meksiko baru saja menemukan alamat rumah ayah kandungnya Untuk itu, Gabriela meminta izin kepada John agar John memperbolehkan ia pergi ke Meksiko menemui sang ayah Rupanya Gabriela sangat ingin bertanya secara langsung kepada sang ayah kenapa dia tega meninggalkannya Mendengar hal itu, John sangat paham dengan keinginan Gabriela Namun John meminta agar Gabriela bersabar sebab 4 hari lagi Gabriela harus masuk sekolah John berjanji kalau di liburan berikutnya ia akan mengantarkan Gabriela menemui sang ayah Kesokan paginya, John memergoki Gabriela dan Maria yang sedang berdebat Ternyata Gabriela tetap memaksa ingin menemui ayahnya di negara Meksiko pada hari ini juga Namun Maria melarang sebab Maria tahu atak dari ayah Gabriela tersebut Maria juga bercerita kalau dulu saat ibu Gabriela sedang sekarat di rumah sakit Ayahnya tiba-tiba datang dan malah menganiaya ibu Gabriela serta tidak mau mengakui Gabriela sebagai anak Di sini John berusaha menenangkan mereka berdua dan dengan tegas John juga melarang Gabriela pergi Pada akhirnya Gabriela mau mengurungkan niatnya Tapi untuk malam ini ia akan menginap di desa sebelah bersama teman-temannya semalam Siang harinya terlihat Gabriela yang akan pergi ke desa sebelah dan ia tidak lupa meminta maaf kepada John atas keributan tadi pagi Kemudian saat Gabriela hendak pergi ke desa sebelah tiba-tiba Gabriela memutar balikan mobilnya Ternyata Gabriela tetap gege akan pergi ke Meksiko menemui ayahnya Beberapa jam kemudian Gabriela akhirnya masuk ke negara Meksiko karena kita tahu Gabriela tinggal di Arizona yaitu bagian Amerika Serikat yang memang perbatasan dengan Meksiko Singkatnya Gabriela bertemu dengan temannya yang tinggal di Meksiko bernama Giselle Giselle adalah orang yang semalam menghubungi Gabriela dan memberi tahu alamat rumah ayah kandung Gabriela Setelah mereka berdua mengobrol panjang Giselle pun langsung mengajak Gabriela pergi ke kota karena disanalah ayah Gabriela berada Malam harinya mereka berdua akhirnya sampai di dekat rumah sang ayah Di sini Giselle menyuruh Gabriela turun dan menemui ayahnya sementara Giselle akan tetap menunggu di mobil Ketika Gabriela mengetuk pintu sang ayah pun keluar dan ia sedikit kaget saat melihat Gabriela tiba-tiba mendatanginya Lalu Gabriela menjelaskan kalau ia datang ke sini hanya ingin bertanya kenapa sang ayah tega meninggalkan Gabriela Sang ayah menjawab kalau dirinya sudah mempunyai keluarga baru saat Gabriela lahir dan ibunya meninggal Untuk itu sang ayah tidak mau mengurus Gabriela termasuk menganggap Gabriela sebagai anak Mendengar penjelasan tersebut tentu Gabriela sangat hancur hati dan ia pun kembali ke mobil menemui Giselle Di sini Gabriela berencana akan langsung pulang ke Arizona namun Giselle melarang sebab hari sudah sangat malam Giselle yang tidak mau melihat Gabriela bersedih ia pun akhirnya mengajak Gabriela pergi ke sebuah klub malam di kota tersebut Saat mereka berdua sudah berada di dalam klub malam Tiba-tiba Gabriela diajak ngobrol oleh seorang pria bernama Sobur yang merupakan anak buah bos mafia kartel Hingga di suatu kesempatan Sobur yang ternyata ingin menculik Gabriela ia pun mencampuri minuman Gabriela Kesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan bosnya Sobur yaitu orang yang memakai jas hitam dan dia bernama Hugo Kala itu Hugo sedang berbincang dengan ketua polisi korup untuk membahas tentang bisnis haram mereka Tak lama Hugo menghampiri adik kandungnya yang bernama Victor ini orangnya Di sini Hugo meminta Victor sang adik untuk mempersiapkan beberapa wanita baru karena anggota dari kepolisian ingin meminta jatah Diketahui bisnis mereka selain menjual barang haram mereka juga menjual para women untuk dijajakan kepada para pria hidung belang Siang harinya Victor mendatangi para wanita yang belum lama ini diculik dan terlihat di sana juga ada Gabriela Di sini Victor mengancam mereka untuk jangan sekali-kali kabur karena apabila sampai tertangkap maka Victor tidak akan segan menyiksa mereka Victor juga menyuruh sebagian wanita mempersiapkan diri karena anggota kepolisian ingin meminta jatah Adegan berpindah ke John yang tiba-tiba dihampiri oleh Maria Di sini Maria mengatakan kalau Giselle teman Gabriela dari Meksiko baru memberinya kabar jika Gabriela telah menghilang setelah menemui ayahnya Mendengar hal itu John tentu sangat kaget karena setahu dirinya kemarin Gabriela pamit ke desa sebelah bukan pergi ke Meksiko Lalu Maria memberikan alamat rumah ayah Gabriela termasuk dengan alamat rumah Giselle Kemudian dengan segera John berangkat ke Meksiko pada saat itu juga Singkat cerita John sampai di kediaman rumah ayah Gabriela Di sini John sempat membentak dan mengancam ayah Gabriela sambil bertanya di mana Gabriela sekarang Sang ayah yang paham John adalah orang brutal ia pun bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui di mana Gabriela Setelah itu John pergi menemui Giselle untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Di sini Giselle mengatakan kalau sebelumnya ia dan Gabriela mendatangi rumah sang ayah Lalu Giselle sempat mengajak Gabriela ke sebuah klub malam Dari sanalah ia berpisah dengan Gabriela dan Gabriela belum kembali sampai sekarang Setelah panjang lebar menceritakan kronologisnya Tiba-tiba John marah saat melihat kelang milik Gabriela ada di tangan Giselle Karena artinya Giselle telah dengan sengaja menjual Gabriela Kemudian John memaksa Giselle untuk menunjukkan kepada siapakah Giselle telah menjual Gabriela waktu di dalam klub malam Giselle yang takut kepada John pada akhirnya ia pun langsung membawa John ke sana Setibanya di dalam klub malam Giselle menunjukkan kalau Gabriela telah ia jual kepada salah satu anak buah bos mafia kartel bernama Sobur Setelah mengetahui orangnya John meminta Giselle pergi Sementara dirinya akan mencari kesempatan untuk melumpuhkan Sobur Tak lama dari itu Sobur akhirnya beranjak bersama seorang wanita Lalu ketika Sobur rendah masuk ke mobil tiba-tiba Di sini John langsung menunjukkan foto Gabriela sambil bertanya di mana Gabriela sekarang Awalnya Sobur tidak mau mengatakan apapun hingga John dengan perasaan marah langsung menyiksa Sobur Tidak tahan dengan siksaan tersebut pada akhirnya Sobur mau mengantarkan John menuju kediaman Gabriela sekarang Di sisi lain terlihat Victor adiknya si bos mafia yang baru saja membawa para polisi korup untuk memberikan mereka jatah Tampak para polisi korup tersebut langsung memilih wanita yang dijajakan di sana termasuk Gabriela Adegan kembali ke John dan Sobur yang akhirnya tiba di sana Setelah Sobur menunjukkan di mana para woman biasa dijajakan John langsung menghajar Sobur sampai tak sadarkan diri Kemudian John segera berjalan menuju ke tempat yang tadi ditunjukkan Sobur Namun di suatu kesempatan ternyata John berhasil ketahuan oleh para anggota mafia tersebut John pun segera digiring ke suatu tempat sampai pada akhirnya John mampu terkepung oleh mereka Di sini John tidak bisa berkutik mengingat para mafia itu berjumlah hampir 100 orang Lalu dompet John diambil hingga mereka tahu John berasal dari Arizona dan mereka juga menemukan foto Gabriela Setelah mengetahui tujuan John ingin menyelamatkan Gabriela Mereka pun tanpa ragu langsung menyiksa John Ketika John sudah dalam keadaan tidak berdaya Hugo sang bos mafia menyuruh Victor adiknya agar memberi tanda di wajah John Dan mereka tidak perlu menghabisi John Hal tersebut dilakukan agar semua orang di luar sana tahu kalau mereka bukanlah mafia sembarangan Beberapa jam kemudian saat kondisi sudah sepi John tiba-tiba diketemukan oleh seorang jurnalis Dan jurnalis itu langsung membawa John ke rumahnya untuk segera diobati Satu minggu kemudian John akhirnya sadar dan ia cukup kaget kenapa dirinya bisa berada di rumah si jurnalis Si jurnalis menceritakan kalau dirinya menemukan John tergeletak tidak berdaya di wilayah mafia yang dipimpin oleh Hugo Rupanya si jurnalis sudah lama memata-matai mereka bahkan si jurnalis juga menyimpan foto Hugo dan Victor adiknya Hal tersebut dilakukan karena ternyata saudari kandung si jurnalis juga pernah diculik oleh mereka Hingga saudarinya itu diketemukan namun dalam keadaan koid operdosis Mendengar penjelasan itu John juga langsung takut kalau Gabriela akan bernasib sama Hingga John meminta si jurnalis untuk membantu dirinya John ingin tahu di mana dia bisa menemukan Gabriela Si jurnalis yang kebetulan sudah lama mengawasi mereka Ia pun tanpa ragu memberitahukannya kepada John Sebelum pergi John bertanya kenapa si jurnalis tidak melapor kepada polisi Si jurnalis menjawab kalau ketua polisi di wilayah ini sudah bersekongkol dengan para mafia tersebut Singkatnya John mendatangi tempat prostitusi Karena si jurnalis yakin kalau Gabriela pasti ada di sana Kemudian John berpura-pura menjadi pelanggan hingga tanpa basa-basi John langsung menghabisi semua anak buah Hugo yang ada di sana Pada akhirnya John menemukan Gabriela yang tampak memprihatinkan karena sebelumnya ia sudah banyak dicekoki barang haram Lalu dengan segera John membawa Gabriela pulang ke Arizona pada malam itu juga Di tengah perjalanan John memberikan kembali gelang milik Gabriela sambil mengatakan Kalau selama dirinya merawat Gabriela itulah hal yang terbaik di dalam hidup John Mendengar hal itu Gabriela hanya bisa meminta maaf karena apabila ia menurut dengan perkataan John Maka Gabriela tidak mungkin seperti ini Tak lama kemudian tiba-tiba Gabriela mengembuskan nafas terakhirnya akibat oper dosis Pagi harinya John pun sampai di rumah dan ia langsung mengatakan kepada Maria Kalau Gabriela telah diketemukan namun sekarang ia telah meninggal Singkatnya John telah menguburkan Gabriela Dan jelas ia tampak terpukul dengan kejadian tersebut Kemudian John meminta Maria untuk pergi dari rumah John Tapi hal itu bukan tanpa alasan karena John akan membalas dendam kepada kelompok mafia Hugo John berencana akan meratakan mereka semua tanpa ada satupun yang akan ia sisakan Setelah Maria pergi John langsung membuat persenjataan seperti merakit bom dan juga panah Bukan hanya itu John juga mulai membuat jebakan karena dirinya akan memancing kelompok Hugo agar datang ke rumah John Malam harinya John kembali ke Meksiko untuk menemui si jurnalis Di sini John mengatakan kalau dirinya akan membalas dendam kepada kelompok Hugo Lalu John meminta kepada si jurnalis untuk memberi tahu di mana rumah Victor yaitu adik kandung Hugo si bos mafia Mendengar hal itu si jurnalis pun memberikan alamat rumah Victor kepada John Sambil mengatakan datangkanlah kematian yang menyakitkan untuk mereka Singkatnya John tiba di rumah Victor dan dengan bekal pengalaman tempur John tanpa sedikitpun kesulitan menghabisi para pengawal di sana termasuk dengan Victor Kesokan harinya memperlihatkan Hugo sang bos mafia yang saat itu mendatangi rumah Victor Hugo begitu amat terkejut saat melihat Victor sang adik yang sudah kongit dengan sangat mengenaskan Di sana juga ternyata John memberi Hugo sebuah pesan dengan menempelkan foto Gabriela Agar kelompok Hugo mau berkunjung ke rumah John di Arizona Mengetahui hal itu, Hugo pun langsung mengumpulkan semua pasukannya karena mereka akan memenuhi undangan dari John Setelah mempersiapkan semuanya, kelompok Hugo segera bergegas pergi menuju Arizona Pagi harinya, mereka pun tiba di kediaman John dan Hugo langsung menyuruh anak buahnya berpencar Sementara itu, John yang sadar mereka telah tiba Ia pun langsung menyambut mereka dengan sangat hangat Setelah itu, mereka turun dari mobil dan mulai mencari John Tapi di saat itulah, John mulai menghabisi sebagian dari mereka Setelah itu, Hugo yang tahu kalau John berada di terowongan bawah tanah Ia pun segera menyuruh anak buahnya yang tersisa masuk ke dalam Di sini, Hugo meminta anak buahnya berpencar Tapi satu persatu dari mereka berhasil terkena jebakan yang dibuat oleh John Di suatu kesempatan, John sebenarnya bisa dengan mudah menghabisi Hugo Akan tetapi ia sengaja membiarkannya hidup dulu Sebab John memiliki rencana untuk Hugo Lalu, ketika John tidak menghabisi tiga anak buah Hugo yang masih tersisa Ternyata mereka mampu melukai John Singkat cerita, John pergi ke atas dan meminta Hugo untuk datang menemuinya Sebab semua anak buah Hugo sudah pada koit John mengatakan kalau dirinya mempunyai sepuluh kesempatan untuk menghabisi Hugo Tapi tidak dia lakukan Rupanya, John ingin Hugo merasakan amarahnya terlebih dahulu Dan John juga akan mencopot jantung Hugo dari dalam tubuhnya Kemudian, John meminta Hugo untuk mengikuti lampu yang menyala Karena terowongan di bawah tanah akan ia ledakan Singkatnya, Hugo berhasil keluar dari dalam terowongan Namun, bersamaan dengan itu, John langsung memenang Hugo hingga ia tidak berdaya Di sini, John menatap Hugo dengan perasaan puas Apalagi wajah Hugo tampak begitu sangat ketakutan Lalu, John mengatakan kalau saat Gabriela tewas Itu sama saja Hugo telah menghancurkan jantungnya Maka dari itu sekarang giliran Johnnya akan menghancurkan jantung Hugo Setelah meratakan Hugo dan seluruh pasukannya, John pergi ke teras rumah dan duduk di kursi goyangnya Lalu, film diakhiri dengan sebuah kata-kata dari John Aku hidup dalam dunia kematian Aku berusaha pulang dari medan tempur Tapi merasa tidak pernah sampai karena fikiranku selalu ada di sana Satu-satunya, keluarga kini telah menghilang Tapi aku akan selalu bertempur Supaya kenangan mereka bisa selalu tetap hidup selama-lamanya Tamat Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Mohon maaf bila banyak kesalahan Salam dari Brimovie